Maraknya kejahatan di media sosial dan internet yang telah memakan banyak korban, terutama masyarakat Jambi. Atas kejadian tersebut, Polda Jambi himbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bersosial media. Maraknya modus kejahatan di media sosial online telah membuat banyak masyarakat Jambi menjadi korban, terlopi dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Melihat hal tersebut, kasut ditulima cybercrime di trashcrime Suspolda Jambi kompo Andi Purwanto. Mengimbau masyarakat agar hati-hati dalam beraktifitas di media sosial. Kompol Andi mengatakan Polda Jambi mengimbau kepada masyarakat, terutama remaja putri yang mempunyai hubungan pasangan dan teman, atau media sosial harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Ia juga menyampaikan agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan secara bijak, karena sudah banyak penipuan seperti ini. Kompol Andi mengimbau dari Polda Jambi, khususnya dari masyarakat, terutama teman-teman remaja, yang punya hubungan spesial, baik dengan teman atau media online, hati-hati di hubungan sewajarnya, karena sudah banyak penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Polda Jambi. Ancamannya kalau dia tidak mengambilkan uang, dia akan menyebabkan untuk ini ke teman-teman. Semua kontak di handphone yang besar. Ada pun kasus penipuan dan pemerasan yang sering ditangani oleh Polda Jambi, berupa kasus penipuan dengan modus love scammer, yang mengajak korban untuk berkenalan sampai memperoleh kepercayaan dari korban, lalu memeras atau meminta sejumlah uang. Kemudian, modus penipuan melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan link atau tautan tertentu kepada calon korban. Apabila korban mengklik link tersebut, maka pelaku memiliki akses ke handphone korban dan data diri korban, serta kasus penipuan arisan online dan masih banyak lagi. Fazil Cek TV melaporkan.